Intro Dengan ditundanya Piala Dunia 2021, para penggabat Timnas U16 saat ini harus segera bersiap. Pasalnya, merekalah yang akan mengisi skuad Timnas U16 pada tahun 2023. Akhir Oktober lalu, Armada Bima Sakti menggelar pemusatan latihan di Uni Emirat Arab. Nah, berikut kami sajikan 5 pemain Timnas U16 yang bisa diandalkan di Piala Dunia U20 tahun 2023. Yang pertama, Alex Kamuru Nama pertama adalah Alex Kamuru. Dalam pemusatan latihan Timnas U16 di Uni Emirat Arab, ia dipercaya tampil di dua laga melawan tuan rumah Uni Emirat Arab, dan berhasil menyumbang satu gol di laga pertama kalah Timnas U16 kalah tipis 2-3. Penggabati Masal Banjarmasin, Barito Putra, ini juga bukanlah wajah baru di skuad Timnas U16. Tahun lalu, pemilik nama lengkap Alexandro Felix Kamuru itu turut mengantarkan Timnas U16 lolos dari babak kualifikasi Piala Asia U16. 2. Dimas Juliano Pamungkas Dimas Juliano Pamungkas menjadi nama selanjutnya yang berpeluang mengisi skuad Timnas U19 di Piala Dunia U20 2023. Ia merupakan penggawa Persib Bandung. Dimas dipercaya Bimas Sakti untuk mengisi lini tengah Timnas U16 telah berhadapan dengan Uni Emirat Arab di laga pertama. Ia juga merupakan pemain penting di skuad Timnas U16 dalam kualifikasi Piala Asia U16. 3. Marcelino Ferdinand Sama seperti Dimas, Marcelino Ferdinand juga pengisi lini tengah Timnas U16 telah beruji tanding di Uni Emirat Arab. Ia bahkan dipercaya untuk tampil sebagai starter dalam dua laga Timnas U16. Ferdinand juga menjadi aktor penting yang meloloskan Timnas U16 keputaran final Piala Asia U16. Saat itu ia sukses menjadi top skor Timnas U16 di babak kualifikasi dengan mencetak tujuh gol dalam empat laga. 4. Ahmad Atala Selanjutnya adalah Ahmad Atala. Ya, tidak salah bila Ahmad jadi hadapan Timnas U19 di Piala Dunia U20 tahun 2023. Sebab ia juga punya peran besar saat membawa Timnas U16 lolos dari babak kualifikasi Piala Asia U16. Saat itu Ahmad sukses mencetak kuatrik dalam laga melawan kepulauan Mariana Utara. Ia juga diturunkan sebagai starter dalam dua laga Timnas U16 di Uni Emirat Arab. 5. Ronaldo Kuate Meski merupakan sosok baru, Ronaldo Kuate tetap berpeluang mentas di Piala Dunia U20 2023 bersama Timnas U19. Ia memiliki daerah sepak bola dari sang ayah Roberto Kuate, eks pemain PSSI Semarang dan Persib Bandung. Ronaldo sendiri cukup mengundang perhatian, pasalnya ia merupakan salah satu pemain keturunan di Timnas U16 yang berasal dari Afrika, tepatnya Liberia. Namanya mulai dikenal saat bermain di Persib U16 yang berkompetisi di Elite Pro Academy PSSI U16 tahun lalu. Ia juga punya catatan positif dengan menyumbang total 3 gol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!